Intro Kalau disana sudah pakai conveyor ya, mau otomatis jalan sendiri Ini masih manual Ini donetar Minyak juga yang kita pakai Minyak beku Berapa lama bisa mas? Kalau idealnya menggunakan 180 derajat itu Gak sampai 2 menit lah, kurang 2000 menit Tapi kalau ini masih manual ya, kita harus lihat juga nih Karena terlalu panas Menyebabkan pori-porinya terlalu lebar ya Jadi pengaruhnya ke kulit Jadi ini Bukan 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 Terima kasih. Ini bentuk bintang, jadi hanya untuk variasi menarik konsumen. Ke proses topping, jadi kawan-kawan bisa dipulangsung ya, coba topping sendiri. Ini bentuk bintang, jadi kawan-kawan bisa dipulangkan. Ini bentuk bintang, jadi kawan-kawan bisa dipulangkan. Jadi kawan-kawan ini saus tomat, tinggal kita oles-oleskan. Kalau kebetulan bikin donat sendiri di rumah, bolehlah oles sebanyak mungkin. Tapi ketika Anda punya bisnis, semua harus terukur. Ini macam teriyaki-teriyaki gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ini berapa lama ini? Jatuhkan aja. Jatuhkan aja. Susah juga ngangkat ya. Aduh-duh. Nah itu dia. Tapi masih garis lah. Masih oke ya. Ini kita biarkan kembali tetes terakhir dulu. Ya. Set. Nah ini bonus lah ya. Topping kilingan. Kiling sawah beri. Aduh. Kacau ini. Kacau ini. Karena masih manual lagi. Balik lagi. Kita memanfaatkan alat yang ada. Ini bukan mie tek-tek ya. Kalau dipilih-pilih kita bolongin. Kita bantu. Sini ya. Disi. Kami-nya. Ini krim vanila. Untuk rasa tiramisu. Dalamnya krim vanila. Jadi caranya masih manual. Kita ada plastik piping bag. Namanya plastik segitiga. Kita masukin dalam. Isinya untuk pilingannya. Sampai dengan prosesnya. Jadi ambil dari setengahnya sini. Sampai dia keluar. Jadi kita tahu. Oh ini donatnya. Nah ini donat tiramisu. Kemudian untuk yang coklat. Coklat berarti juga sama. Jadi kita injek ke dalam. Main peeling ya. Karena seukuran dulu kita ambil. Rata-rata segini. Harusnya sih. Sudah ada graf. Ini dia ya. Tapi ini masih manual main peeling. Nah ini monggo. Ini nut. Skippy. Ini saya isinya dulu aja ya. Nanti tinggal. Ini isinya selai kacang. Kemudian ini istrinya Srikaya. Belum ada nih kayak Srikaya. Belum. Kalau di donat sebelah belum ada. Ini produk kita masih. Srikaya. Nanti atasnya pakai kelapa powder. Nah ini ada 4 produk sel. Sekarang kita topping. Tadi yang rasanya coklat. Kita topping coklat. Ayo monggo. Bapaknya mau coba. Nah kan. Apa-apa beli-beli. Nah ini adalah coklat. Nah proses toppingnya. Cari permukaan yang lebih rata. Nah berarti yang sini. Angkatnya tuh kadang yang susah. Jentuhin. Angkatnya yang susah gitu. Itu susah. Oh langsung. Oke. Cakep tuh. Bentuk kotak ini. Iya. Ini kita ada varian baru. Toppingnya. Karena donut mungkin kan identik sama manis. Nah saya coba. Inovasi produk. Nah ini kita pakai. Ala-ala pizza. Ala pizza. Iya. Yang gak suka manis. Tapi pengen makan doknya donutku. Kita kasihin. Ini toppingnya. Tapi sebelum kita pakai. Nah ini kan masih. Tental. Tental ya. Kalau konsumen pasti senang. Kita rugi. Jadi kita harus. Carikan dulu. Paraskan. Nah cara sayurnya. Ini kita namanya process steam. Begitu dia tercampur air. Maka. Test cupnya akan menggumpal. Jadi process steamnya. Gak boleh langsung ke api. Dialasin sama. Empat ya. Ini juga. Hasil. Peranatan apa adanya. Harusnya sudah ada warmer sendiri. Pemanas. Pemanas sendiri. Water heaternya sudah ada. Tapi ini kita pakai mediasi. Wari. Kasih air. Lepian. Ini kita mau buat donut. Cokocang. Cokocang itu berarti toppingnya coklat. Process topping juga. Seperti biasa aja. Gini. Nanti kita. Nanti kita akan kasih topping atas kacang morin. Tapi. Gak boleh langsung diaurin. Karena donutnya masih. Coklatnya masih. Kembek ya. Basah nanti. Nanti dia. Jadi. Ambil nonggoin. Oke. Prosesnya. Nah. Kalau. Nanti sudah. Menjadi perusahaan besar. Proses topping ini juga. Menjadi fokus. Kepada karyawan. Karena disini yang menentukan. Pemakaian ingredientnya boros atau tidak. Idealnya menggunakan topping ini. Cuma 3 sampai 4 gram. Dari toppingnya. Jadi penggunaan yang baik. Jadi penggunaan yang baik. Toppingnya tidak meleleh ke bawah. Tidak turun. Jadi permukaannya dia rata. Itu tandanya berarti toppingnya. Udah cukup ideal. Kalau terlalu cair. Dia akan turun. Netes. Tidak turun. Nanti kita campur. Kepocang. Bisa belum itu. Kita buat produk. Donut plane-nya. Seperti. Kayak gini. Tahun berapa lama? Terima kasih. Makan dua hari. Oh, kawan-kawan mau nyobain ini topping? Oh ya, jelas. Mau nyobain topping juga boleh, sini. Jadi pisahnya. Sip.